Hari ini 50 tahun yang lalu, hari Selasa juga, tanggal 28 Juli 1970, saya dilahirkan di dunia ini. Hari ini saya bersama dengan orang yang sudah melahirkan saya, ibu saya. Saya bersyukur saya masuk tahun 50 bersama dengan ibu saya yang tercinta. Ini Mami mau ngomong sesuatu. Saya terkenang waktu melahirkan, sangat menegangkan anak-anak pertama yang bernama Agahit Nugruhobunomo. Membesarkan dengan susah payah, tapi setelah besar membanggakan dan sangat menolong dalam hidup saya yang sudah berumur ini. Terima kasih anakku. Saya yakin Anda juga punya pengalaman bersama dengan orang-orang yang telah mengasih Anda, daya yang Anda kasihi. Kiranya Tuhan mempunyikan kita kesempatan untuk boleh selalu saling membahagiakan. Amin. Amin. Shalom, Bapak-Ibu Sarah-Sara. Hari ini Selasa 28 Juli 2020. Kita akan membahas DTE. Sengaja saya mulai dengan sebuah klip yang saya ambil beberapa saat yang lalu bersama dengan Mami saya yang saya kasihi. Pun juga mengasih saya. Saya harus berkata bahwa saya merasa kehilangan karena ayah saya sudah meninggalkan kami beberapa tahun yang lalu. Bapak-Ibu tema kita hari ini adalah, ada maksud Tuhan saat Anda lahir di bumi ini. Ada maksud Tuhan saat Anda terlahir di bumi ini. Bacaan Alkitab kita Yesaya 49-52 saya akan baca satu ayat saja. Ya ini dari Yesaya 49 ayatnya yang ke-5. Dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yaakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mana Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Saya ambil juga terjemahannya dari firman Allah yang hidup untuk membandingkan terjemahannya dikatakan demikian. Dan sekarang demikianlah firman Tuhan, Tuhan yang telah membentuk aku sejak di dalam rahim ibuku untuk menjadi hambanya, yang telah mengutus aku untuk mengembalikan Israel kepadanya, yang telah memberi aku kekuatan untuk melakukan tugas ini, dan yang telah memberi kehormatan kepadaku untuk melaksanakannya. Ada empat kata kerjaan yang menarik, saya akan ringkaskan saja. Yang pertama adalah membentuk dan mengutus. Tuhan membentuk Yesaya sejak dari rahim ibunya, untuk mengutus dia melakukan sebuah tugas mengembalikan Israel kepada Tuhan. Lalu berikutnya adalah memberi kekuatan untuk melakukan tugas ini, dan memberi kehormatan untuk melaksanakannya. Jadi tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Yesaya dalam mengumurkan Israel adalah dirancang Tuhan sejak semula dari kandungan ibunya, dan kemudian ketika Yesaya melaksanakan tugas ini, Tuhan memberi kekuatan atau kemampuan atau kuasa, dan Tuhan memberi kehormatan. Bahwa tugas itu adalah sebuah kehormatan atau kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Bapak-Ibu kalau kita melihat seorang bayi yang lahir, kita setara-setara kalau melihat anak ini adalah anak yang ceria, yang kuat, yang keras, dan sebelahnya adalah seorang ibu bersama dengan ayahnya yang bahagia dan bangga, kita tentu setara-setara ikut merasa senang. Namun kadang-kadang kita juga melihat bayi dalam keadaan yang sebaliknya. lemah, tak berdaya, seolah-olah setara-setara dia dari kecil harus berjuang, ada bagian organnya mungkin belum beres, ada beberapa situasi yang membuat dia harus ada di masa inkubasi, dan orang tuanya, baik ibu pun se-anak demikian perhatian dan penuh dengan harapan untuk mengharapkan se-anak ini boleh dalam keadaan yang sehat dan kemudian balik ke rumahnya. Dalam situasi semacam untuk kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, apakah maksudmu dengan kelahiran anak ini? Setara-setara maksud Tuhan, entahkah anak Anda lahir dalam keadaan yang sehat, kuat, atau dalam keadaan yang penuh perjuangan. Sama, Tuhan membentuk mereka untuk melakukan sebuah tugas khusus yang tidak akan diberikan kepada orang lain. Hanya anak Anda yang akan mengerjakannya untuk kemulia Tuhan. Setara-setara, Tuhan yang membentuk kita dari rahim, dari lahir, Tuhan memiliki sebuah maksud yang khusus dan spesifik. Maksud bagi Yesaya tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, oleh nabi lain, oleh raja sekalipun. Karena Tuhan membentuk Yesaya untuk melakukan tujuan yang khusus ini, yaitu membawa Israel dan Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Saya percaya, ada hal-hal tentunya akan dipercayakan Tuhan secara khusus untuk anak-anak Anda. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi. Ada hal-hal yang khusus yang dipercayakan Tuhan untuk Anda. Anda ini dibentuk Tuhan. Tuhan membentuk Anda sejak dari kandungan. Dia menciptakan Anda. Menghadirkan Anda di dunia. Supaya Anda mengerjakan sebuah tindakan khusus yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Secara saya ini lahir di tengah-tengah dunia. Saya yakin betul-betul tidak akan menggantikan Tuhan secara-secara. Secara-secara hampir saja saya tidak dilahirkan di dunia. Karena ketika saya masih embryo, mamai, saya bercerita. Kami, orang tua saya itu sudah ada datang ke dokter untuk konsultasi berkenaan dengan kandungan. Dan secara-secara pada hari itu sudah disiapkan kesempatan untuk dilakukan tindakan medis atas kandungan ibu saya. Namun secara-secara setelah datang ke dokter, setelah antri beberapa lama, dan tinggal guliran terakhir, mami saya menghadap ke dokter untuk melakukan tindakan medis itu. Mami saya secara-secara panggil papi saya yang mengatakan, kita pulang saja yuk. Tidak usah kita melanjutkan akan proses pengobatan itu. Secara-secara ini adalah sebuah perkara yang membuat saya akhirnya bisa hadir di atapan Bapak Ibu hari ini. Karena kalau tetap itu, mami saya melanjutkan tindakan medis di sebuah rumah sakit besar di Semarang. Mungkin saya sudah tidak hadir di dunia ini. Karena rupanya saya sudah ada di tengah-tengah kandungan ibu saya, walaupun masih dalam keadaan embryo. Secara-secara Tuhan membentuk saya dan menghadirkan saya di dunia ini untuk sebuah maksud yang mulia, maksud yang kudus. Hal kecil, saudara-saudara. Tadi pagi saya mendapatkan sebuah WhatsApp. Seorang rekan saya rupanya mendengarkan kotbah saya yang saya siar kepada dia hari Minggu sore. Kotbah yang saya lakukan dalam sebuah ibadah di sebuah gereja yang saya siar kepada beberapa rekan dekat saya. Dan dia mengatakan, terima kasih ya, kotbah yang saya dengar tadi pagi itu membuat hidup saya jadi berbeda. Karena saya biasanya hidup saya sudah beberapa kali ini pahit oleh kena situasi. Namun kotbah itu telah mengubah itu saya. Saya mengalami damai sehat dan dilawat Tuhan. Secara-secara maksud Tuhan yang khusus. Ada banyak pendeta dan pekotbah yang sudah bercerita di YouTube, tapi hari itu dia memilih untuk melihat punya saya dan terlihat itu adalah cara Tuhan untuk menjamahkan kehidupannya. Saya tidak tahu apakah maksud-maksud Tuhan yang akan dipercayakan dia pada tahun-tahun yang mendatang. Tapi perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang besar asalkan saudara-saudara dalam rancangan Tuhan. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk memakai kita mengajarkan maksud Tuhan. Kalau Anda sebagai seorang ayah atau ibu, Anda punya maksudnya mulia. Yaitu mendidik akan anak-anak Anda. Supaya anak-anak Anda, sungguh-sungguh-sungguh anak-anak pribadi yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkati dekat-dekat dunia ini. Temukan maksud Tuhan atas hidup Anda. Temukan maksud Tuhan. Panggilan Tuhan atas hidup Anda. Percayalah bahwa Anda bukanlah lahir di dunia oleh karena sebuah ketidak sengajaan. Anda lahir di dunia bukan juga karena kesengajaan daripada orang tua. Anda lahir di dunia karena kesengajaan dari Tuhan. Dan Dia punya rencana yang besar untuk Anda. Dan karena tugas itu besar, karena tugas itu mulia, maka Tuhan mengutus Anda dengan memberikan kuasa dan kehormatan. Anda tidak ditinggalkan sendirian. Setiap kali Anda mengalami kesulitan, entahkah sebagai orang tua membesarkan anak, entahkah sebagai seorang pekerja yang harus berjuang, entahkah untuk melayani masyarakat atau melakukan hal-hal yang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Anda diberi kuasa atau kemampuan untuk mengerjakannya. Jangan bersandar kekuatan sendiri. Banyak berdoa, banyak memohon akan kampur tangan Tuhan. Dan percayalah Tuhan menghargai dan menghormati Anda. Orang luar mungkin akan menghina, mengapaikan akan apa yang Anda kerjakan. Orang lain mungkin akan berusaha untuk membuang, menyadakan akan segala prestasi Anda. Tapi Tuhan menghargai Anda dan menghormati pekerjaan. Pekerjaan yang Anda lakukan untuk kemuliaannya. Jadi mari kita angkat hati kita dan mengatakan Tuhan, saya tahu Engkau punya maksud ketika saya lahir di dunia ini. Saya akan mengerjakan setiap maksud Tuhan sebaik-baiknya. Supaya nama Tuhan diperlindungiakan dan orang-orang di sekeliling saya mendapatkan berkat dengan kehadiran saya. Sebagai seorang anak, Anda diciptakan Tuhan, lahir di tengah-tengah sebuah keluarga. Ada maksud Tuhan. Mungkin gara-gara Anda, maka orang tua Anda mengenal Tuhan. Atau orang tua Anda mengenalkan kasih surga Anda. Atau Anda di tengah-tengah dunia ini, lahir bersama, hadir di tengah-tengah sekolah, atau di tengah-tengah peningguan pekerjaan Anda, atau di tengah-tengah masyarakat. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan Anda. Temukan maksud itu. Anda lahir bukan karena ketidaksengajaan. Ada kesengajaan yang dibuat Tuhan menghadirkan Anda di tengah-tengah dunia. Supaya Anda jadi berkat. Dan maksud Tuhan yang muria. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau, ya Tuhan, menyadari bahwa Engkau lah yang memanggil kami untuk hadir di tengah-tengah dunia. Bukan sebagai sebuah kecelakaan. Bukan sebagai sebuah kebetulan. Namun sebuah kesengajaan. Bukan kesengajaan dari satu-dua pribadi manusia. Tapi kesengajaan daripada Allah yang enggak kuasa. Kau tanamkan tugas khusus buat kami. Maka Tuhan pakai kami untuk melaksanakan setiap tugas itu dengan kemampuan dan kuasanya daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menghargai akan siap ternyakan kami. Kami bersyukur dan berdoa untuk apa yang telah kau kerjakan melalui kami di hari-hari yang lampau. Dan kami bersyukur dan percaya juga apa yang akan kau kerjakan melalui diri kami untuk hari-hari yang mendatang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang berdoa.